Halo dan selamat datang kembali ke Tochurabit channel, satu tempat di mana kalian bisa mendapatkan segala macam bahasan mendalam tentang MV, music, besides, dan segala-sevain tentang Vovid, Blackpink, dan juga Aespa. Dan di channel ini gue yang menunjukkan bahwa K-pop itu lebih daripada visual. Kenalkan, gue Rabit, your host, sekaligus producer dari Tochurabit channel ini, dan I bid you a very warm welcome. Untuk kesekian kalinya Selamat malam dan selamat datang lagi Bung Willy Aviantara Rekan kita seorang music producer Dan seorang yang begitu berdedikasi Dalam perjuangan halunya Di dunia K-pop Salam olahraga Bung Salam olahraga Kalau kita olahraga itu menyehatkan Kesehatan jasmani Sedangkan kesehatan batinnya kita Kemarin sudah disegarkan oleh Lagu Sesame Bener gak? Iya bener banget Itu pengolahan jiwa itu Bukan olahraga Olah jiwa itu ya Olah jiwa yang sangat bagi Anyway Ini adalah lagu terakhir Dari album RBB The 5th mini album Alphard Velvet Berjudul Taste Teknikly kalau kita lihat di Spotify Mereka sih punya satu lagu terakhir RBB Real Bad Boy English version Tapi ya karena itu adalah RBB Itu sama dengan lagu pertama So I guess kita bisa bilang Taste ini adalah lagu penutup Dan hopefully Sebagai lagu penutup dari album yang bisa gue bilang Ini adalah satu album yang benar-benar Solid Dan menawarkan berbagai macam Perjalanan di dalamnya Dari awal sampai Sashimi kemarin So far Sampai lagu keempat Apa yang menurutmu tentang album sendiri Bung Will? Ini adalah album yang menawarkan kita Sisi Red Velvet yang beda-beda Flavornya banyak Enggak Cuma flavor Red Velvet saja Tapi ada juga flavor spicy-nya Terus ada flavor Cajang mion-nya Toppoki Bibi Mbab Ada semua tuh disitu Apalagi di lagu kemarin ya Yang terisi Mi itu Tapi so far Yang favorit gue masih lagu track nomor 3 So good So good Because it's so damn good Right Exactly Enak banget dulu Kalau gitu kita langsung aja Tanpa berlama-lama lagi Kita akan mendengarkan This is the closing song Dari RBB the 5th Mini album of Red Velvet Berjudul Taste Hope you enjoy Oh wow Oh damn it Mantis Total Mantis banget Exactly Oh 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 gak pake break lagi That was so damn good Iya Kok gak pake break lagi sih Gue nungguin break itu enak banget Karena dia tau itu ketepat Iya sih Wah Wah itu udah kebayang visual Gue nanti gue ceritain Gue ceritain visualisasi Kepala gue tuh kayak dapet banget tadi Oh Ya ampun Okay that was so playful Oh Okay that was so playful dengerin dia bunyi clapnya itu enak banget wuuuh wow, tonoritasnya bagus gue suka banget instrumen yang kayak sci-fi-ish synthesizer itu apa? leadnya i don't know how to menyebutkan hal tersebut, it's so good uhm, uhm, uhm UUH pakai gaya ras biaya puluhan begini-gini di bro exactly, pakai BOOMBOX BOOMBOX uhm, hahahahahah seru deh Oh my God Ini 3 tahun sebelum 1990-an jadi cool lagi gitu Exactly Jadi duluan Gopil Ini kayak wow Ini kayak mereka lagi sprawling on the street You know Bersama para geng Bersama fit gitu loh Tough but sweet Mana gitu jelasin Oh damn Distopnya kayak gitu Kurang ajar Udeh Udeh We want more We want more We want more We want more Mungkin ini yang dibilang ya If you like Red Velvet Berarti memang you memiliki taste yang bagus Katanya kan Oh Sebuah claim ya Sebuah claim Tapi gue sepakat dengan itu Taste ya Gue dari awal ini Biasanya kalau misalnya mendengarkan lagu Sebuah lagu yang gue gak ngerti liriknya Kan gue mesti pelan-pelan tuh Kayak take it slow banget Gue merasakan setiap You know Perjalanan setiap langkahnya Jarang-jarang adalah lagu yang bisa langsung ngasih Hit the bank Ngasih impresi kuat dari The very first beat Atau the very first part lah Iya Taste ada salah satu lagu tersebut Yang sejak awal Gue langsung mikir Apalagi di bagian yang mereka ngasih break Tiba-tiba itu Itu kayak Itu satu Satu hal yang sangat-sangat-sangat Menarik sih Itu seakan-akan kayak Itu kayak mereka Kayak ngomong ke depan gue Jarak kita itu Jarak antara mata ke mata kita Itu gak lebih dari satu kepal tangan It's so damn close Kayak mereka mau hajar banget Sedekat itu Tapi entah kenapa mereka nge-break Jadi kayak Kayak Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Langsung Langsung bikin Eh ya langsung bikin jantung itu Dungun-dugun Right Oh Dugun-dugun Aigu Dugun-dugun banget Kayak Oh Tunggu dulu Dikasih dua kali breaknya Ini seperti Berhadapan dengan Para ini Ini kayak Oh misalkan Music- Music 90 seperti ini Entah kenapa Gue merasakan Mereka tampil dengan Outfit yang Colorful Warna yang nabrak-nabrak Bener kan Terus Kayak mereka Kayak gue bilang tadi Mereka mungkin lagi melakukan I don't know Kayak dance battle Something Di industry bersama Melawan geng-geng lainnya Tapi sama mereka Bisa terlihat Tough Tapi bisa terlihat Manis juga Dua hal yang Kayak Lu bisa kelihatan Keras banget nih Tapi lu bisa Sebegitu Lucunya Gitu sih Pake celana jeans Terus kayak Pake jaket Di New York Setelah gedung-gedung Ketemu sama Gang lain Bener-bener Visualisasi yang bagus Oke Apa yang lu pikirkan Ini jongle yang Top banget Di tahun 90-an Pastinya Kalau Lu tau Bobby Brown Mungkin Atau Michael Jackson Di era-era itu ya Do you remember The time When we fall in love Nah kayak gitu Ya in a way Tentu saja Sound produksinya Dibikin jadi modern Gitu Jadi Beatnya serupa Tapi Treatmentnya beda Dan ya Karena itu Lebih ke Red Velvet Jadinya Velvet gitu Rasanya Tapi bener Gue suka banget Dari bagian pertama Kedika dia Di Tuck Tuck Gila ya Gila ya Firm banget Firm banget Dan itu harus di treat Sedemikian rupa Baru bisa ngasih efek Yang kayak begitu Aduh Itu Jiwa nostalgia Gue langsung berasa Naik And I'm feeling so good Gitu Kedika dengerin yang kayak gitu Itu Gak gampang loh Bikin sensasi kayak gitu Taste yang seperti itu And they got it Gila Ini kayak lagi-lagi Deserve to be played One more time Because it's so Tasty In a way Tasty Totally good Aduh enak banget sih Sumpah Oh terus Isian Harmony vocalnya Sorry gue Gue ingin ngomong Tapi Distract sama breaknya Harmony vocalnya Smooth banget Dari kasih efek Robotik gitu Somehow Masuk loh Iya it works Kayak ngomong Gitu kan Enak banget Jadi Jadi Apakah Yang lebih bagus Oh Itu banyak Spoken word Spoken word yang asik juga Ini nih Gini Is it Habis ini Ah itu Gini Keren banget I'm so good Gue harus masukin ini dalam live songs dulu Whatever it means ya But I love it please Like whisper it to my ear Right now Siapapun yang menyanyikan hal tersebut Oh itu siapa yang melakukan ketawaan ala kila puluhan itu Iya 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 Isian-isian atletnya juga begitu Dan gue suka reverbnya basah jadi Tambah berasa Yang mana? Atletnya kan? Karena dibikinnya jadi kayak Treatment vocal utamanya udah cukup tight lah Gak perlu Iya kering betul Jadi kayak Apa ya Sangat mind-blowing aja gitu buat gue Mereka punya suaranya bagus tapi ketika mereka mencoba untuk ngerap gitu Malah jadi asik Entah ngetiknya berapa kali tuh sampai dapet Oke Oh wow 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 Treatment gue suka banget treatment backing vocal yang dikasih robotic effect itu Itu memperkaya lagu ini banget sih Jadi ibarat kata Kayak sepanjang lagu itu menjadi jalan mereka Kayak mereka sedang berjalan Cuma jalan itu bukan aspal keras atau jebatan atau apa Mereka kayak berjalan di entah itu kayak kain sutra yang bisa So silky kayak gitu Atau mungkin mereka berjalan di atas pelangi Itu yang gue rasa dari That kind of backing vocal yang ada di belakangnya That was it Sekaligus menjadi lagu penutup dari album RBB ini So really love it Gue langsung tadi instantly I save the song into my light songs list di Spotify So this is the big question Ini satu pertanyaan lagi-lagi Bakal sangat sulit tanyakan Terutama kepada teman-teman Ravel Love Gue tanyakan dulu kepada lo bro So what's your favorite song Dari album RBB ini You have to pick one Bodo amat kalau semuanya enak I know Lima-limanya itu luar biasa Tapi you have to pick just one We have PB, really bad boy Butterfly, so good Sesame, and also taste Really? I have to choose that? Yup, yup Aduh Harus pilih salah satu Kayak lu milih antara Charmander, Bulbasaur, atau Squirtle Kayak you have to pick one Gak boleh tiga-tiganya Oke So So My pick is going to be good too So good So good So okay Boom will you speak for this album is so good Gak ada jawaban yang benar, gak ada jawaban yang salah Because all of them are equally amazing Itu yang bisa gue lembut sih Betul Tapi kalau ditanya alasannya kenapa Gue pribadi Gue merasa The musicality Lebih kaya disitu Jadi ada beberapa aspek Satu Dari segi sound design Ya Meskipun yang taste lebih mateng Tapi sound designnya disitu tuh Lebih ada naturalnya Menurut gue Itu penting Kedua Dari segi chordnya Lebih kaya disitu Ketiga Dari segi vokal Lebih tertantang disitu Lebih tertantang Ya Itu deh alasannya Tapi semuanya enak Semuanya enak Luar biasa Oke So album Willy Pilihannya adalah So good As for me Pilihan gue akan Album yang luar biasa ini Jatuh kepada Lagu nomor 2 Butterflies Butterflies Kalau gue lebih ke arah Ini adalah Butterflies ada satu lagu Yang membawa gue ke Alam Kayak ibaratkan tuh gue masuk dalam Anime Isekai gitu Gue masuk dalam dunia fantasy Isekai Iya Kayak gue Ketabrak 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 gitu Kan biasanya kalau anime Isekai Entah kenapa Protagonisnya selalu ketabrak Ketabrak gitu Dan masuk ke dunia lain Yang berbeda jauh Itu yang gue rasakan Kayak It's so mythical In a way Gue suka banget Berjalan di sana It's so dreamy Dan kayak It's so sweet Disitu Manis banget Kayak Ibarat kata Gue gak perlu Mengkonsumsi Gula mungkin Atau apapun Untuk bisa merasa Kemanisan dalam hidup Karena Semuanya sudah ada disana So yeah My pick is Butterfly That actually concludes our review And also our reaction Ke album kelima The fifth mini album Of Radvalvet Really bad boy Thank you so much teman-teman Sudah ikut bergabung Dan menonton Bahasan kita dari lagu pertama Sampai lagu terakhir Kalau misalnya kalian sudah sampai titik ini Lagi-lagi thank you Dan I will Shortly I will announce the new poll Untuk menentukan Kira-kira album mana lagi Yang harus Kita react Berikutnya Dan again Godus Minta kesediaan Rekan kita disini Sang music producer Bung Willy Apakah bersedia Untuk kembali Meneruskan perjalanan Apa nih istilahnya Menyelami Lautan Radvalvet ini Ayo tentulah Ayo lah Kapan Anytime Anytime for you bro Alright man Pasti Thank you banget Willy appreciate it Dan teman-teman Please do Show some love Kepada channel barunya Bung Willy Ada link description-nya Di bawah Willy miliki Satu channel baru Menama Reaksi Willy Tempat Untuk Membahas segala macam Materi-materi K-pop Menyakru tentunya Please Mampir ke sana Dan juga Jangan lupa untuk subscribe Channelnya Reaksi Willy Dan of course If you like this video Dan juga keseluruhan bahasa ini Don't forget to like this video Share ke teman-teman Reaksi lainnya And Please consider subscribing To the tribe Channel untuk mendapatkan Segala macam Konten mengenai Rekanvalvet Black Meme juga Aspa Di kemudian hari Thank you so much Sekali lagi buat teman-teman Sudah Menonton Thank you juga buat Bung Willy For the time being We sign out first I'll see you on the next video Really Really soon Take care And have a nice day Dimanapun kalian berada Bye Apa gini dua tangan gue Teşekkür Biden Tar oh Sampai Gin Marai predator Harai Pek Tin Terima kasih.